waktunya gerak 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 zona sudah jalan guys dan ini zona cukup sakit banget ya kali ini bisa cukup bawa basoka guys hahaha karena bisa cukup ingin basoka oh iya ada yang pake shotgun guys itu kayaknya di dari dalam rumah ya guys ya mungkin mereka lagi setembakan di dalam rumah kalau mereka memang di dalam rumah kita basoka aja nanti guys tapi kita hiling dulu hiling dulu kita hiling dulu umat lagi mas shotgun Emang rame banget kayaknya dalam rumah itu ya ini tinggal dua orang lagi guys kalau mereka di dalam rumah ataupun di mobil kita tembak pakai basoka guys orang-orang terakhir ini itu rencana bisa cukup sih oh my god wadah pak men anjir banget ya ilah anak duyung lagi kirain mah lagi nembakin siapa barusan kirain lagi setembakan guys rupanya lagi nembakin dari jarak jauh pake shotgun oh my god oh my god banyak bener anak duyung jenis ini guys sekarang guys yang lagi marak-maraknya banget guys Sultan Sultan kalian bisa tebak sendiri lagi saya dengan Nick ID Sultan ini orang apa dia nih cacat banget ya orang gila coba kita lihat nah nah nembakin apa coba guys tembus tembok tembus pandang ini guys gila banget semoga semua anak duyung di gimros ini cepet dibanet umurnya guys hello what's up guys jumpa lagi dengan gua yeah Mr. Cupu so kalian bisa melihat di cuplikan awal video tadi guys ya itu adalah jawaban dari rasa ingin tahu dan rasa penasaran kalian ya guys ya jika selama ini mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya dan mungkin ada sebagian dari kalian berpikir Mr. Cupu menggunakan cheat ya apa sih yang selalu Mr. Cupu blur di atas kompas ataupun navigasi itu selama ini itu adalah bandycam guys bandycam sebuah alat recorder perekam PC terbaik yang Mr. Cupu pake untuk merekam kegiatan Mr. Cupu ketika membuat konten-konten game bros dan Mr. Cupu bagikan kepada kalian dan semoga ini menjawab semua rasa ingin tahu dan rasa penasaran kalian ya guys ya sedangkan untuk para haters yang masih berpikir Mr. Cupu itu cheater silahkan saja Mr. Cupu gak peduli ya karena cheat hanya untuk orang yang cacat mental saja guys so kali ini Mr. Cupu akan memberikan sebuah konten video gagal sapek guys semoga video gagal sapek ini menjadi sebuah pelajar untuk kita semua untuk menjadi lebih baik lagi guys yuk kita masuk ke dalam game oke itu ada mobil truk di depan kita guys kita akan pakai mobil ini untuk jelong-jelong tentunya kita akan jelong-jelong dulu guys ayo jelong-jelong oke tajap guys Mr. Cupu jelong-jelong eh ada yang baru terjun guys ayo kita uber guys kita cari kita cari kita cari kita akan kasih top goal tapi kita kejar dulu orang yang baru terjun tadi gimana ya ah itu dia itu dia itu dia waduh waduh kita ditembakin lagi sini kamu iya karena lidas 5,6 3,6 oh sekarat dia eh nah malah naik orangnya oh my god pak 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 turun pak turun pak waduh pak 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 turun ya pak malah nebeng lagi emangnya gue gober pak aduh mesen mesen belum udah naik-naik aja bapak ini dah tinggalin aja kita pakai mobil lain kita lihat-kita lihat apa dia masih dalam mobil nah kalian bisa lihat guys dia masih di dalam mobil dan dia duduk di pintu apa di bangku belakang kalau dia nggak mau pergi yuk kita sikat aja deh guys pegangan guys kita akan berbenturan lihat oh my god hmm nggak kena lagi kamret jangan kemana-mana ya pak ya sabar pak sabar iya bala dilompat di mobilnya kita tabrakin aja guys mobilnya sampai hancur guys sini kamu iya mantap sekali lagi oh my god kurang 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 dari jarak yang agak jauh sedikit baru di nos baru bisa nih guys kita muter lagi dulu satu atau dua kali lagi itu pasti meledak guys eh kabur orangnya nah kabur orangnya kabur orangnya kabur orangnya sini kamu sini kamu sini kamu sini kamu nah malah tiduran di situ dia pasrah deh guys kita lindus guys ya ya selamat jalan hahaha waktunya kita lanjutin jalan-jalan lagi guys kita akan ke city of gold guys kalau ini udah tadi beberapa kali ketemu anak duyung ya guys ya gila banget parah oke kita ganti mobil apakah bisa coba bisa coba menyerah tidak guys demi kalian bisa coba terus berusaha dan terus berusaha walaupun terus gagal bisa coba dan kalau lalu lagi seharian banyak anak duyung yang sepak terjangnya meresahkan pasti city of gold sepi guys karena city of gold itu sarangnya anak duyung guys tapi kalau gak ada anak duyung itu rame banget city of gold juga city of gold itu sebuah tempat yang biasa dijadikan ajang baku tembak guys ya itu zona keras guys city of gold kita akan kesana apakah ada orang apa enggak ada kendaraan juga dekat kita guys mana orang oh pesawat ditembakin dia bangus jelong jelong mister cupu jelong jelong yo yo mister cupu jelong jelong daripada pusing kita jelong jelong yo yo jelong ya sepikan guys biasanya udah berame banget suara tembakan di sekitar sini guys ini sepi banget gak tau orang yang pada turunnya mana guys oke kita jelong 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 sepi banget ya guys eh ada orang bego oke nice tapas satu oh ada orang bego gak ada pelayar lain tapi ada orang bego guys cari 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 eh ada satu lagi oh my god nice banget oh satu lagi satu lagi sini kamu sini kamu sini kamu sini kamu iya mantap banget kita cari lagi ada gak ada ada satu lagi iya mantap jiwa mantap jiwa eh ada orang ada orang sini kamu tabrak ya sekali sini kamu hai hai kabur 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 iya kabur kalah cepet kita guys dah berin aja dia mau kesini juga itu guys eh satu lagi oh nice mantap ha cair guys cair ya dapet orang bego banyak guys dapet 5 guys oke oke sekarang kita akan parming guys kita parming biasa kita parming disini oke mp5 helm tas level 1 kita cari kita cari sesuatu oke ada bendek ripple itu dimana kasih suara kendaraan tuh oke armor level 2 nice banget tas level 2 oke nice kemana coba orang itu suaranya kayaknya mobilnya ngadat apa kenapa itu guys oke dapet WRO nice banget mp5 kita ganti AKM aja sementara guys oke dapet medkit nice banget kita buang dulu oh mantap dapet armor level 3 nice banget kita ganti AKMnya dengan M4 A1 dong guys itu suara kendara dimana kali oh pesawat kotak supply lewat guys oke kita reload dulu penambahan peluru sepi banget kayaknya sepi banget gak ada orang kayaknya disini suara apa ya guys oke kita akan farmingin nih rumah lantai 3 oh berhenti suaranya oh my god nice banget cukup kali 4 mantap mantap jika kalian berada di city of gold guys tempat yang paling harus kalian waspadai itu adalah bukit yang ada di belakang city of gold guys ya bukit itu bukit yang cukup tinggi itu sejajar dengan rumah lantai 3 ini itu adalah tempat biasa dimana para sniper yang sudah memiliki scope kali 4 atau kali 8 stay ya guys ya dan mereka biasa mengincar seluruh player yang ada di sekitaran city of gold guys bahkan anak duyung juga sering banget ada di atas sana guys jadi kalian harus hati-hati guys jika kalian berada di sekitaran city of gold ini guys karena dengan jangkauan scope kali 8 di atas bukit itu enak banget nembakin kita dalam rumah guys jika kita nangkau di jendela aja pasti langsung enak tembak guys jadi hati-hati guys itu sedikit informasi untuk kalian kita kita buang dulu sedikit pelurunya uh uh slancer uh nais banget dapun menekal yang wih armor level 3 lagi tapi helmnya kemana nih helmnya masih level 1 guys kayaknya bener-bener gak ada orang sekitar sini guys ya tempat paling rame jadi tempat paling sepi gini guys ini karena seharian ini ketemu anak duyung terus guys gila parah banget guys dan yang lagi marak-maraknya yang seperti awal cuplikan video tadi guys dari jarak jauh dan biasanya itu si pengecut itu atau anak duyung si pengecut si cacat itu eh ada suara baja ada suara baja biasanya di dalam rumah dan nembakin orang dari jarak jauh dengan shotgun guys itulah cheatnya ya guys itu yang lagi maraknya ada baja kayaknya dia berhenti di bukit guys mana baja nah itu dia itu dia kan benarkan guys baru dia omongin udah ada satu player yang coba main-main di atas bukit sana guys jika kalian stay di city of gold kalian bener-bener harus hati-hati guys ya kita cari kita cari oh itu dia itu dia lagi ngeker ya iya sini kamu sini kamu iya tiara di situ sini kamu oh pake slancer guys ya damagenya kecil banget dan ini jaraknya juga cukup jauh mana kamu pake kompensator mungkin dah lewat ya guys mana-mana mana-mana jangan kabur kamu oke oh nice banget mantap mantap tapi kelebihan slancer itu musuh akan bingung dan akan benar-benar bingung jika dia bukan anak duyung guys ya eh satu lagi oh nice nice oh bengong dia bengong oh rupanya suara mobil ini yang dari tadi ngong itu kepater kayak ya guys oke nice banget nice banget tapi kelebihan slancer itu orang ataupun player yang kita tembakin itu akan benar-benar bingung mencari keberadaan kita ada dimana guys itu enaknya slancer guys tidak akan terbaca di navigasi arah tembakan ayo kita geser kita geser helm masih level 1 guys kita cari helm dulu ini cara tercepat turun dari lantai 3 oh my god itu cara tercepat ya guys turun dari lantai 3 guys sawat supply lewat lagi guys ya coba kita cek orang yang barusan kita kill tadi dia punya apa guys siapa tau dia punya equipment yang bagus kalau punya equipment yang bagus mantep lagi guys kita coba cek oh helm level 2 ya iya skopnya coba kali 2 anjir ngapain dia setai di atas ini dengan skop kali 2 guys kayak keliatan aja coba sementara sambil nunggu jona oh jona sudah berubah guys kita akan bergeser lagi kita akan bergeser lagi kita bawa aja bajanya guys yuk kita jelong-jelong lagi jelong-jelong mister cupu jelong-jelong tapi kita coba setai di deket-deket sini aja dulu guys tapi jangan lupa kita farmingin dulu orang habis kita kill juga disini oh ada medkit tambah medkit oh skop ke 8 oh nice banget gila kok dia bisa langsung dapet skop ke 8 anjir perasaan itu orang baru turun juga ya hoki amat ya apa dia anak duyung guys kalau ada anak duyung mampus itulah guys ayo kita ditembakin oh my god oh my god oh sabar pak sabar pak sabar pak aduh sabar pak misi cupu cumpain jelong-jelong guys aduh pak galak amat pak jelong-jelong oke kita cek disini udah ada orang apa belum kita setai aja dulu disini kita udah di dalam zona ini nah untuk di rumah biru seperti ini lantai satu seperti ini guys tempat persembunyian itu cuman ada dua guys di balik pintu di dalam ya di balik pintu itu mantap skop ke 8 guys pakai skop ke 8 enak banget ya guys kita pantau aja dulu kita pantau-pantau sekitar dulu apakah ada-ada target lewat atau ada orang yang baru keluar dari dalam tanah kita pakai cube nanti oke kita setai dulu bentar nah tempat persembunyian itu cuman ada di dalam kamar ini satu dan yang kedua ada di bawah tangga guys biasanya kalau orang habis lari ditembakin bawa kendaraan atau lari dari luar zona masuk ke dalam zona masuk ke rumah biru lantai satu seperti ini itu biasanya ada di bawah tangga guys kalau dia gak naik guys jika kalian kebetulan stay di atas ya guys ya itu sedikit informasi untuk kalian guys jadi hati-hati ketika kalian turun ke bawah tangga turun dari rumah lantai satu ini rumah biru ini itu kalian harus hati-hati banget guys karena takutnya ada orang di bawah tangga guys makanya kalau pakai handset itu enak banget guys ada orang datang itu pasti kedengeran step kakinya langkah kakinya nah ada suara kendaraan ada suara kendaraan oh di atas sana eh kemana dia dimana dia oh jauh 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 dia masuk ke tengah-tengah zona itu kayaknya dan zona sudah bergeser lagi guys sebentar kita kita stay aja dulu disini karena kita masih di tengah ini udah termasuk tengah-tengah zona guys jadi bukan tentang seberapa hebat lu nembak tapi seberapa pintar kalian punya strategi guys karena ini game survival game bertahan hidup tidak peduli kalian mau ngekill 1 ataupun ngekill 2 jika kalian menjadi yang terakhir kalian lah pemenangnya itu yang perlu bisa cepat ingatkan sekali lagi apalagi untuk main squad ataupun main player team terutama keselamatan anggota dalam tim itu penting banget guys jadi kita harus membawa anggota tim ke tempat yang paling aman ke tempat sesuatu tempat yang ada perlindungannya dan yang jelas kita harus membawa tim kita memiliki equipment yang bagus guys agar ketika kita war dengan tim lain itu enak guys dan itu penting banget gak ada pergerakan sama sekali oke oke ada yang setembakan dimana dia dimana dia ada suara kendaraan lagi oh ada yang nembakin kayaknya di balik bukit itu guys atau di balik pohon itu orangnya sudah waktunya kita pakai cube 88 oke nice mantap untuk di map terbaru guys cube 88 ini qbu88 ini adalah jenis sniper yang banyak sekali dipakai oleh player di map terbaru ini ini damage nya sakit juga guys dia modelnya sama seperti spd kita bisa menembak berkali-kali dalam satu kali scope dan ini nice banget kalau untuk M110 itu jenisnya seperti AWM guys hanya bisa satu kali tembak dalam satu kali scope jujur aja misalnya cupu gak pede kalau untuk jenis AWM atau M110 untuk kurang pede makanya kalau baret baru pede guys baret itu adalah cinta pertama mister cupu guys super damage itu over damage over power guys gila banget jadi kalau selain baret mister cupu lebih suka menggunakan spd ataupun cube 88 guys ya selain baret ya kalau untuk satu kali tembak doang mending pake baret gak ada pergerakan dari orang itu kemana nah rame di depan sana rame di depan sana ini zona udah bergeser lagi guys kita cari dulu kita cari dimana si orangnya yang sebelah sini ini ini belakang kita ada bukit ini kita harus lihat juga ini kaca gak pecah pecah anjir nah pecah juga kita cari kita cari kita cari tembakan lagi dari sana dari tempat tempat ada kotak supply guys diseberang bukit itu kayak dekat tower dekat tower kayak oh itu dia manusia kampung gelas oh sini kampung oh my god gila empat kali 21 21 21 21 24 gak mati anjir kemana lagi itu orangnya ayo kemana dia bisa gak mati anjir gila ini posisi nge-press lagi guys PC nya patah-patah sering banget lagi setembakan kayak gini patah-patah aduh sakit kepala sakit kepala mana dia mana dia ada ada makai Q88 juga jelas rame banget guys dekat kotak supply itu itu gimana gimana susah common plus tadi guys ya munusia rumput tadi itu itu eh bukan gunungkan rumput guys kemana dia guys ada yang lihat guys aduh lagi nembakin orang nge-press atau ngelak aduh my god gila ini jona jona lagi dan akan bergerak dan akan bergerak sebentar lagi kita tungguin aja manusia kamu plus itu kemana tadi gunungkan rumput rumput oh my god dia masih sempat nembak guys gila gigi gigi WP orang sini nama lagi kepala kamu takutnya ada orang dari belakang bukit oh itu lari lari iya loncat loncat iya oh my god gak kena anjir coba kita lihat dari sebelah sini guys waduh gak kelihatan dari sini eh nampak gak kelihatan anjir nampak gak kelihatan guys gimana dia apakah masih di pohon tadi dia guys kita cari kita cari kita cari nah jona nya udah berubah dan jona nya ke arah dia guys oh my god aduh ini salah satu kesalahan yang kita buat guys ya kita nembakin dia berkali kali guys dan kita harus mau ke depan karena jona nya ke depan guys mana dia guys oke amat ya guys ditembak berkali-kali gak mati-mati anjir suplai makanannya banyak juga tuh kayaknya guys hilang guys gak kelihatan lagi guys nah nah ada step kaki guys ada step kaki orang datang masuk rumah ini guys ada step kaki orang datang rumah ini guys kita ganti shotgun dulu kita ganti shotgun kita ganti shotgun kita ganti shotgun karena ini perang dalam rumah kita tunggu dia naik apa enggak kalau dia gak naik cuma satu tempat persembunyian di bawah rumah ini yaitu di bawah tangga dia bergerak dia bergerak ada suara bajaj nah 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 dia lagi minum dia lagi minum ciluk oke nice oke nice oh my god dia masih sempet nembak guys oh my god oh my god untung dia gak pakai shotgun guys kalau pakai shotgun mister jubo yang kalah guys kalian bisa lihat ya guys jika kalian stay di dalam rumah biru lantai 1 dan ada tiba-tiba ada step kaki orang masuk itu gak salah lagi guys dia bersembunyi di bawah tangga itu informasi untuk kalian guys ya dan jika kalian baru masuk ke dalam rumah lantai satu rumah biru ini musuhnya gak jauh-jauh kalau kalian mendengar step kaki itu ada di dalam kamar lantai atas guys atau ada di luarnya guys ya oke oke kita kita perhatikan dulu sekeliling guys karena kita takut dibokong satu yang kedua ada manusia kamoplasi di depan kita guys dan ini tinggal oh my god nice sabar sabar guys sabar oke oke sekarang tinggal lima orang guys aduh lupa lagi cube-nya ah udah 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 gak apa-apa kita pake shotgun aja sama M4 A1 karena ini zona udah zona kecil juga bobt 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 zonanya pas bener lagi di depan di depan bukit itu guys Semoga aja gak ada anak dulu guys Oh itu dia itu dia Oh itu dia itu dia Samping pohon Samping pohon Sini kamu Oke nice Akhirnya Akhirnya dia Kita kill juga guys Mantap mantap Kita akan stay dulu di dalam truk ini guys Sambil nunggu Jona selanjutnya Oke Carap Nah ini salah satu tempat Persembunyian paling aman ya guys ya Bahkan bisa cukup Ada di salah satu video Jujurnya kalau gak salah Tips sapek paling konyol guys Itu cuma tiduran di atas Mobil truk Eh ada yang buka Kunci geranat guys Oh my god Kena granat Waduh ini anak dujung apa Bukan ya guys ya Pernah ngalamin kayak gini Dua kali guys Di zona terakhir Itu tinggal dua orang ya Kita buy one Gak tau orangnya dimana Misal cupu tau 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 Misal cupu tau tau kena granat Anjir Dan waktu itu Yang satunya lagi tuh Kalau gak salah Di lima besar Misal cupu yang keempat Kalau gak salah Itu misal cupu juga mati Kena granat guys Gak tau orangnya ada dimana Padang misal cupu udah awasin sekitar Gak ada pergerakan sama sekali Ini anak dujung apa Bukan sih ini Dan ini tinggal bertiga guys Berarti dua orang lagi guys Dan ini sudah masuk zona Mau zona terakhir Kita tunggu aja Limitnya guys Ini anak dujung apa Bukan ya guys ya Semoga-moga bukan anak dujung guys Sebenernya kalau bukan anak dujung Menang game ini Gak terlalu sulit sih guys Dengan strategi yang kita punya Bener aja Gak terlalu sulit Sama sekali gak ada pergerakan guys Itu Target-target kita Kalau gak salah Ada di seberang bukit ini guys Karena tadi manusia kamoplase Melihatnya ke arah sana ya Ke arah bawah bukit ya Berarti di belakang ini Udah gak ada orang nih guys Belakang rumah ini Gak ada orang sama sekali guys Kayaknya target kita Dua orang lagi Ada di seberang bukit ini guys Dan disana juga ada rumah guys Udah jalan-jalan udah geser Yuk kita jalan Ayo ada yang buka granat lagi Suara yang deket banget Iya ada yang lempar granat lagi Ayo mati sama granat lagi Oh my god Cari-cari Kita cari-cari Kita cari-cari Yuk kita cari Suai amat ini orang Ini citra bukan ya Kita cari-cari Dimana dia Dimana dia Dimana dia Gak ada orang Gak ada orang Gak ada orang di bawah Ayo Oh my god Dan kita akan lihat Satu kali lagi Tayangan ulang guys Kita ulang Kita ulang Penasaran Kita disini Orang terakhir guys ya Tidak ada Pergerakan Tidak ada langkah Tidak ada tembakan Tidak ada siapapun disini Dan tadi posisinya Manusia rumput itu Nengoknya ke sana ya Dan tiba-tiba Ada orang Buka Kunci granat Dan itu Kayaknya deket banget Orangnya Dan target Kita selanjutnya itu Tereliminasi oleh granat Yang bikin Misa cukup penasaran Apakah mungkin Dia ada di Bawah rumah Depan kita tadi Apakah dia muter Lewat bukit Kalau memang dia Muterin bawah bukit Ini berarti dia cepat banget Tapi yang bikin Misa cukup penasaran Ketika dia Setelah ngekill Misa cukup Itu posisinya Seperti abis loncat Padahal dia Nembak Misa cukup Gak dalam keadaan loncat Kalian lihat Kalian lihat itu Dengan jelas guys So Ini anak duyung Atau bukan Berikan pendapat kalian Di kolom komentar guys Kita berdiskusi Berdiskusi Dan yang jelas Misa cukup Gagal sapek guys Kali ini Dan semoga konten video ini Menghibur kalian Dan semoga Kalian semua dapat belajar Menjadi lebih baik Dari kesalahan-kesalahan Yang Misa cukup buat ya Dan semoga kalian juga Menjadi lebih baik lagi Dari Misa cukup Dan jangan pernah menyerah guys Nikmatin aja permainannya Badai pasti berlalu Dan anak-anak Duyung pasti musnah guys So Sampai jumpa lagi Di next video guys Salam and bye bye